Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Sunan Ampel merupakan guru wali songo, termasuk Sunan Gunung Jati yang pernah belajar di Ampel Denta kepada Sunan Ampel. Seperti wali songo lainnya, Sunan Ampel juga memiliki karomah, diantaranya peristiwa penusukan yang dilakukan lembu peteng. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel memang dilakukan persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati. Namun langkah tersebut tidak praktis, bisa diterima oleh semua masyarakat yang didakwainya. Salah satu yang tidak menerima dakwah Sunan Ampel adalah lembu peteng. Babat Tanah Jawa menuturkan, penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel. Utusan tersebut bernama Halifah Usain dan Seh Ishaq. Bahkan tak cukup hanya dengan mengusir kedua utusan itu, lembu peteng merasa tidak puas. Lembu peteng dikisahkan mendatangi tempat Sunan Ampel di Ampel Denta. Lembu peteng menyamar dan berbaur dengan santri untuk melakukan kejahatan terhadap Sunan Ampel. Saat sholat isya akan dimulai, lembu peteng lalu bersembunyi di kulah atau tempat wuldu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, lembu peteng mendekat dan menikam sebilah keris yang sudah dihunus. Namun diceritakan usaha lembu peteng untuk membunuh Sunan Ampel itu gagal. Sunan Ampel tidak mengalami luka akibat tusukan tersebut. Sebuah karomah yang diberikan Allah SWT kepada wali. Sebaliknya, setelah kejadian itu, lembu peteng dikisahkan bersedia memeluk Islam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.